Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur kali ini kita apa namanya akan unboxing atau unblocking ya sepeda Hai apa ya ini sepeda singkong keseimbangan ya atau basing risik balance biget dua wells atau sepeda keseimbangan dua roda untuk anak usia tiga tahun nggak apa-apa ya untuk anak usia tiga tahun walaupun anak saya itu umurnya baru 16 bulan jadi ya nggak apa-apa kita kenalkan saja terlebih dahulu Oke sebelum saya lanjutkan untuk unboxing ini semuanya tolong dulur semua untuk subscribe channel abadni dan channel ini makin berkembang dan makin sukses kemudian doakan juga untuk perkembangan dari anak saya semoga bisa cepat bersepeda oke ya lanjut kita untuk unboxing ini bisa dilihat ya nih masih di segel semuanya masih di segel semuanya segel semuanya segel ini tadi paketannya pakai si cepat kargo ya Bu cepatkan si cepat kargo kargo dari tangerang itu ke Purwokerto berapa Rp50.000 dari tangerang ke Purwokerto Rp50.000 estimasi kurang lebih dua hari pengiriman ini masih di segel semuanya di sungguh semoga harganya mana kita coba buka walaupun ini kebuka ya semoga nggak apa-apa ya kita pesennya warna apa ya Bu putih pesennya sepedanya framenya warna putih rodanya warna pelangi kita coba buka semoga tidak ada kekurangan ya dan semoga apa namanya ininya bagus enggak ada kerusakan sedikitpun karena kalau anak saya kan belum tahu ya yang enggak sabar itu saya bapaknya ini rodanya pelangi ya betul sesuai pesanan kita tapi ternyata plastik rodanya ya bukan aluminium ya saya enggak tahu ini plastik apa aluminium ketika pesan tapi plastiknya enggak papa namanya juga murah ini plastik lagi ini forok depan oh ya lumayan tebal ini tapi ini radar-radar bengkok dikit ini ya semoga enggak masalah ini forok depan terus ini nah ini framenya framenya yang putih waduh tapi lecet-lecet nih ya lecet-lecet dong tebel sih tebelnya lumayan tapi lecet-lecet untuk ukuran anak tiga tahun ke bawah ya kuat lah ya ini ya cuma lecet-lecet ini sedulnya tempat duduknya sangat tipis sekali tipis sekali ya tapi rapi lah ya ini stang waduh ini stangnya kurang rapi nih ini berbahaya nih nih berbahaya harus dirapikan ini bisa kena tangan luka ini harus dirapikan ini juga kalau di dalam ya tapi ini yang di ujung bahaya ini nanti kita rapi kan ini stikernya aurora nanti tulisannya ganti ajalah icon kemudian ini handspadnya kemudian ini enggak tahu apa nanti kita pasang ya ini juga enggak tahu apa ini plastik ini baut oke ya ini adalah perlengkapannya untuk video unboxingnya nanti akan dilanjut dengan video perakitannya kita akan langsung rakit dari sekarang tapi saya akan ambil kunci-kunci terlebih dahulu kita sekarang sudah ada kunci-kuncinya ya ini kunci-kuncinya sudah standar standar WHO ya jadi aman ini kunci-kuncinya ini kunci-kuncinya dikasih kaos kaki ini sebetulnya kaos kaki diimpor dari Zimbabwe ya biar kuat nah ini ada obeng ada tang ada kunci-kunci lainnya walaupun saya enggak tahu ini ini berfungsi apa enggak ini nanti kemudian ada kunci lagi nih standarnya dari apa namanya dari BBB juga ini ada kunci-kunci seperti ini ya nanti ini pun saya enggak tahu ini bisa terpakai apa enggak kemudian disini jadi problem adalah enggak ada buku panduan untuk merangkainya nah saya bingungnya harus dirangkain dulu apanya kita coba untuk rangkain bagian bagian foraknya dulu ya kita coba karena enggak ada enggak ada panduan buku-buku panduannya sini deh bikin tutorial deh ini kita pasang seperti ini gerak-gerak ya ini ya apa ini mungkin sebagai itunya sebagai lahirnya oh ini sebagai lahirnya lor nih ya bulatan ini nih sebagai lahirnya distan mengganti lahir besi oh iya nih lahirnya nih ya kita seperti ini ini jadi lahir terima kasih oke ini kita sedang review ini sepedanya terus apa ya setang mungkin apa ya itu pasti Oh seder kayaknya ada ininya loh nah begini apa ya enggak tahu ya dia jaring kamu enggak tahu enggak mau masuk minyak bekok sih enggak mau masuk nih gimana tuh ini sih kayak gini kayaknya nek ini apa mesti gini ya hmm apa yang buang ini pusing ini pusing ini coba ini ini pasti itu ini kalau coba ya itu apa ini pasti kalau coba di sini pasti kayak gini ini ini harusnya ngomongin ke maspur ini ngomong ke maspur harusnya ayah dikencangin ya ini gimana ya ini gimana ya ini gimana ya lagi udah kenceng ini gini doang berarti ini sini kayaknya ya aku ya enggak tahu ini kayak gini sini oh itu aman ini ini handspad ini handspadnya jadi oke ya lanjut kita sekarang pasang roda dan juru kameranya ganti sekarang sekarang itu juru kameranya mbak Cahra itu sudah mau kita rekam deh kita keluar menitanya kita angkanya kita keluar jalan tidak kita jadi tanggalkan ya ya sekarang kita pas belakang sopertinya sama terus cinti binginya nya ya ini 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 biar kita deketin deh biar ini kelihatan kelihatan murahnya sah nah sebelah kiri pun sama sebelah kiri ini kayak gini terus di murah oh ini udah tahu ini ini itu nanti di sini biar stangnya gak gerak ya terus ditutup sama ini di sini nah ketahuan kan sekarang kita pasang roda belakang kita sekarang pasang roda belakang roda belakang kita pasang seperti ini kita pasang roda belakang seperti ini terus terus ini seperti ini ya bisa dimasukkan deck kita coba nah ini kayak gini ini harus dilubang kemudian sebelah sini pun sama ini harus seperti ini 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 ke stang nah ini sepedanya Aiko jadi nanti kita akan sengin oke semoga senang Aiko ini kita lepas lagi aduh udah rusak nih ya karena cat-catannya seperti itu sih ya rusak dan ini di sini ini kayak gini kemudian ini kayak gini wah macam ini gimana ya kalau ini dipasang dulu ya tapi gerak-gerak tuh ya oke capai ada yang rekam ya oke oke nah kita akan sengin terlebih dahulu kita akan senang seperti ini terus terus pedanya Aiko tinggal di kencangin tinggal di kencangin kencangin ini kencangin lagi wah Aiko bangun wah nah oke oke ini untuk saddle sudah kencang ya gak gerak-gerak sekarang kita tinggal balik lagi tinggal kencangin roda 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 kencangin kunci 14 nya cuma satu nah ini kita kayak gini kencangin kencangin terus kencang ya harus kencang ya kalau gak kencang nanti bahaya takutnya lepas nah roda depan aman tinggal roda belakang tinggal roda belakang oke selesai untuk sepedanya Aiko sudah jadi ini sepedanya Aiko sudah jadi ya ini sepeda balance bike nya atau sepeda keisian bangan nya sudah jadi dia udah lecet-lecet sedikit gak apa-apa lah ya namanya juga sepeda mahal juga harus ada lecet-lecetnya kemudian ini stikernya stikernya nanti kita pasang di sini ya tapi kan namanya Aiko ya bukan Aurora ya jadi kayaknya stikernya gak usah dipasang ya nah oke ini Aiko pas banget bangun nih ya nih tuh pedanya langsung diambil Aiko kemudian kita unboxing helmnya nih unboxing helmnya ini unboxing helmnya unboxing helmnya unboxing helmnya unboxing helmnya masih ketinggian nanti jognya diturunin lagi unboxing helmnya unboxing helmnya Aiko kalau mau naik sepeda harus pakai helm sama protektor ini unboxing helmnya ini helmnya ini helmnya ini helmnya tuh saya perkenaan ya Bu warnanya ya Bu Aduh 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 ini letek nih ya nanti harus diperbaiki nih ini kayaknya kesalahan unboxingnya nih ini ini diperbaiki nanti ya usahkan gak apa-apa disini ada body protektor ya pelindung siku pelindung lutut pelindung tulang kering ada semuanya oke terima kasih terima kasih terima kasih sudah tonton channel abami jangan lupa subscribe ya untuk tadi video unboxing dan eh perakitan dari peda buat anak-anak bayi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh